Pemirsa sejumlah langkah terus dikerahkan untuk mendukung Palestina di tengah konflik dengan Israel dan boykot menjadi salah satu pilihan. Tampak di sebuah pusat perbelanjaan di wilayah Jodoh Batam, beberapa masyarakat memilih untuk tidak membeli produk-produk Israel. Sejumlah langkah terus dilakukan untuk mendukung Palestina dengan memboykot produk Israel. Hal ini terlihat dari banyaknya masyarakat memilih produk dengan brand lain sebagai pengganti produk yang biasa dibeli. Jika salah seorang pembeli mengaku tak lagi membeli barang-barang brand pendukung Israel, sudah sejak beberapa minggu ini, seiring dengan serangan Israel ke Palestina yang semakin memberutal. Karena ini salah satu cara saya untuk mendukung Palestina, biasa contohnya saya pakai produk rinco, saya sudah ganti kedaya. Atau barang keluaran Indonesia yang lainnya. Cuma itu sih yang bisa saya bantu, selain doa dan sedikit usaha seperti ini. Tapi biasanya kayak selain produk-produk yang tadi itu, apa aja mbak biasanya yang dirubah? Kalau banyak, misalnya saya biasanya susu, ya pakai keluaran istri ada seperti, banyak ya ada dinko kalau nggak salah ya. Sekarang saya sudah pakai produk-produk lokal, seperti apa ya, contohnya sabun dah. Sekarang saya pakai ini, saya nggak mau lagi pakai produk yang katanya support secara langsung ke Israel. Kalau segi kualitas gimana mbak? Sebenarnya sama aja sih, karena kita sudah terbiasa pakai produk-produk yang lama itu, kita mengubah sedikit tagok ya bahasanya sih, kalau kualitas sama. Sama ya, oke. Berarti sekarang nggak mau lagi, bener-bener nggak mau lagi mempaca, enggak? Enggak, insya Allah saya sudah coba, sudah bicara juga sama keluarga, mau pakai produk-produk yang baru, dan mereka mendukung karena ini salah satu dukungan kami sekeluarga. Diketahui sejumlah produk pro-Israel memiliki penjualan tinggi di Indonesia. Demi membela Palestina dan dampak kekecewaan terhadap Israel, produk-produk tersebut kini mulai ditinggalkan. Hal ini adalah upaya masyarakat membela Palestina dari perilaku anarges Israel.